Bagaimana hasilnya? Mana yang lebih dikenal atau dipercaya masyarakat ketika ditanya soal vaksin Nusantara vs vaksin merah putih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada Bertemu dan bersumpah lagi kali ini dengan Mas Oji Channel pastinya Nah teman-teman berbagi motivasi dan inspirasi Berharap berdoa mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya Langsung aja teman-teman semuanya hari ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi Kita sharing tentang hasil sebuah survei Ada sebuah lembaga survei nasional namanya Indikator Survei Indonesia Yang menggelar sebuah survei untuk mengetahui Bagaimana publik mengenal atau mengetahui tentang vaksin Nusantara dan vaksin merah putih Mana yang lebih banyak orang tahu dan mana yang lebih banyak orang mau divaksin Apakah vaksin Nusantara atau vaksin merah putih ya Nah, warangkali teman-teman penasaran hasil surveinya seperti apa Ayo kita simak dalam informasi yang berikut ini Sahabat MOC, Lembaga Survei Nasional Indikator Politik pada bulan September ini Menggelar hasil survei yang dilakukan terkait dengan vaksin buatan anak negeri Survei ini dilakukan untuk menunjukkan persentase masyarakat yang percaya Vaksin Nusantara dan vaksin merah putih sebagai vaksin COVID-19 Bagaimana hasilnya? Mana yang lebih dikenal atau dipercaya masyarakat? Ketika ditanya soal vaksin Nusantara versus vaksin merah putih Vaksin Nusantara lebih populer ketimbang vaksin merah putih 32% responden tahu vaksin Nusantara Dan hanya 19% responden yang tahu vaksin merah putih Namun, hasil berbeda diperoleh terkait kepercayaan masyarakat Terhadap vaksin Nusantara dan vaksin merah putih Terhadap responden yang mengaku tahu kedua jenis vaksin COVID-19 tersebut Indikator politik menanyakan apakah responden bersedia di vaksin menggunakan dua jenis tersebut Hasilnya, 48,8% responden mengaku bersedia di vaksin Nusantara Sementara, 57,4% responden bersedia di vaksin merah putih Pada pertanyaan lain, 21,6% responden mengaku tidak bersedia di vaksin Nusantara Sedangkan 20,1% responden mengaku tidak bersedia di vaksin merah putih Sama-sama buatan anak bangsa, vaksin Nusantara berbeda dengan vaksin merah putih Selain dari sisi teknologi yang diusungnya, perbedaan juga ada pada pihak yang terlibat di dalam pengembangannya Vaksin Nusantara adalah vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik Yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari Universitas Diponegoro Dengan menggandeng PT Rama ML Multisukses Bekerja sama dengan Aivita Biomedical Dan saat ini bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Karyadi Semarang dan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Vaksin Nusantara dikenal menjadi kontroversi lantaran Badan Pengawas Obat Makanan Badan POM Belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik Namun sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara Sementara itu, vaksin merah putih sebenarnya tidak merujuk pada satu jenis vaksin saja Melainkan sekelompok kandidat vaksin yang dikembangkan oleh konsorsium riset di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Vaksin merah putih adalah vaksin yang bibitnya diteliti dan dikembangkan di Indonesia Di dalam konsorsium itu, ada tujuh lembaga yang turut mengembangkan vaksin merah putih Masing-masing dengan platform yang berbeda Dari tujuh lembaga tersebut, lima di antaranya berada di bawah perguruan tinggi Yaitu ITB Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Eilangga Kepala Badan POM, PNI Ika Lukito mengenegaskan pihaknya terus mendukung percepatan proses penelitian Hingga proses produksi vaksin merah putih Diperkirakan, tahun 2022, vaksin merah putih sudah akan dimulai produksi Dan dijual bebas dengan kisaran harga Rp 56.000 Ya itu tadi teman-teman semuanya hasil survei yang sudah disampaikan oleh sebuah lembaga survei nasional Indikator Indonesia Jadi indikator politik ini menyurvei beberapa responden yang menanyakan terkait dengan Taukah mereka dengan vaksin nusantara dan vaksin merah putih Hasilnya ternyata memang vaksin nusantara tadi lebih populer ya Lebih populer dan tapi vaksin merah putih ternyata banyak yang juga siap untuk divaksin ya Karena memang sudah disiapkan oleh pemerintah dan kemungkinan besar memang tahun depan Di awal pertengahan tahun kemungkinan sudah akan produksi untuk vaksin merah putihnya Vaksin nusantaranya belum ya jadi banyak yang bertanya-tanya kapan vaksin nusantara Kita tunggu saja ya masih dalam proses uji klinis dan pengembangan dari tim riset Nah itu aja teman-teman semuanya survei singkat ya informasi singkat yang bisa kita sharingkan pada kesempatan Dan kali ini tetap jaga kesehatan tetap jaga progres karena pandemi ini belum berakhir teman-teman semuanya Terima kasih juga untuk dukungan dari teman-teman kepada MOC Sebagai channel yang kita kembangkan dan bermanfaat kurang banyak Bagi teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol like share dan subscribe Saya undur diri, saya mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton